Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan buat roti tawar pandan Ini lembut banget loh Dan hanya dikukus hasilnya itu Seperti di oven Tetap kokoh dan kering bagian luarnya Tapi dalamnya tetap moist Dan lembut banget Kalian harus coba ya Tanpa ulan Langsung aja ikuti tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like, subscribe Nyalakan lonceng aktifnya Juga komentar Ini dia bahan-bahannya Tepung terigu protein tinggi Susu UHT atau kalian dapat menggunakan Susu bubuk yang dicampur dengan air 40 gram margarin Yang kemudian dicairkan 50 gram gula pasir 1 butir telur Menggunakan telur biar gurih ya 1,5 sendok teh raginstan 1,5 sendok teh SP Dan pasta pandan secukupnya Juga garam Kembali lagi kita melakukan Metode tanpa mixer Dan tanpa ulan Aduh seneng banget Punya metode seperti ini Metode all in one Satu kali campur Aduk Diamkan Nah Tepung, gula, dan ragi Kita masukkan Garam berseberangan aja Walaupun nantinya Walaupun nantinya juga akan kita aduk Jadi satu Itu syarat doang Atau biar gak terlalu ekstrim Mereka bertemu Dan berantem Akhirnya hancur Oke ini kita aduk dulu Bahan keringnya Nah tapi kali ini Waktu Provingnya kita ganti Kita coba lagi Tidak 15 menit Sekarang Sebagian susunya Kita Tambahkan dulu dengan telur Biar tercampur merata ya Dikocok, dikocok, dikocok Untuk cairannya Nah baru deh kita masukkan semuanya Nah sebenarnya Mama Iji lupa nih Bisa masukkan pasta pandannya disini Di cairan Tapi ya Begitulah ya Tidak ada yang sempurna Masukkan cairannya Pada bagian tengah Nah baru deh Pasta pandan Coba tadi sekalian ya Lebih simple ringkas Dan Udah tercampur rata Aduk Untuk pasta pandan Secukupnya aja Sesuai selera Nah sekarang kita masukkan Apa tuh tadi namanya SP Kalian bisa menggunakan Emulsifier itu SP Ovalet Juga boleh Salah satunya ya Nah kemudian Masukkan Margarin cairnya Tuh kan Bayangkan Kita aduk Menjadi satu Tapi ingat loh Kalian tadi harus menggunakan Ragi yang masih baru Atau aktif Kalau kalian curiga Raginya belum aktif Bisa dicemplungkan dulu Ke air susunya Buat yang hangat Nah lanjut Menggunakan tangan Lebih nyaman ya Pakai tangan langsung Karena kita bisa Menyatu dengan roti ini Dan rotinya pun Menyatu dengan kita Artinya ada chemistry Nah terus Kita Aduk sampai Tercampur Rata Saat ini Saat ini Butiran gula itu Biasanya masih terasa Di tangan Tapi gak masalah Nah ini Teksturnya itu Melekat-lekat Itu gak masalah Kemudian bulatkan Kita istirahatkan Yang pertama Selama 20 menit Ini untuk suhu Ruang yang normal ya Gak terlalu panas juga Atau terlalu dingin Udah mengembang Tapi sedikit mengembang Masih terasa Melekat sedikit Tapi udah mulai Memberat Dan belum juga Halus permukaannya Saat kita tarik ini Udah terasa Kenyal-kenyal sih Tapi masih Agak melekat Nah seperti ini ya Oke Kita istirahatkan lagi Yang kedua Selama 20 menit Udah lebih mengembang Ini terasa Padat Untuk Melekatnya Udah gak terlalu Melekat lagi Udah mulai Agak kenyal Gitu ya Dan Nih Permukaannya Saat kita bulatkan Itu udah Mulai ngikut Udah mulai Halus Dan butiran-butiran Gula itu Udah gak terasa Lagi di tangan Kemudian Seperti biasa Kita bulatkan kembali Nih Udah terlihat Bedanya ya Istirahatkan yang terakhir Selama 20 Atau 30 menit Nih Ini Mama Eji 30 menit sih Pengen tau Gitu ya Wow Ternyata Cantik sekali Bagian yang Paling menyenangkan Saat Mengempiskan Adonan Kita kembiskan Agar udara Di dalamnya Tidak terjebak Nih Seperti ini Ini kelupaan Sekarang kita Tuangnya sedikit Dengan terigu Harusnya tadi Sebelum dituang Ya Begitu deh Nobody perfect Oke Nah Kita kembis-kembiskan Pipihkan Membentuk Persegi panjang Karena nanti Loyang rotinya Kan bentuknya Persegi panjang Untuk loyang Sebenarnya Opsional ya Kalian bisa Menggunakan Loyang roti Bentuk apa aja Kita pipihkan Seperti ini Gak usah terlalu Diteken tadi Rolling pinnya Ringan aja Sambil Ditepuk-tepuk Saat ini Banyak loh Gelembung-gelembung udara Yang pecah Tuplep Seperti itu Melepuh-melepuh Jadi gunanya Kita merolling pin Agar adonannya Lebih halus Gelombang udara Udaranya juga Udah keluar semua Kemudian kita gulung Dari ujung Sampai ke ujung lagi Nah Ini biar mulus Permukaannya Lalu Rapatkan Jepit Satukan Bagian ujungnya Yang bertemu dengan Ujung satu lagi Udah Seperti pipa panjang Ini loyangnya 10 x 10 x 20 cm Kita olesi Dengan margarin Secukupnya Secukupnya aja Jangan terlalu banyak Karena apa? Karena Kalau terlalu banyak Tidak ada perlekatan Pada roti Di setiap sisinya Nanti rotinya Akan cekung Jadi secukupnya aja Jangan terlalu banyak Nih kita Siapkan Langsung Masukkan ke dalam Loyang Proofing Proofing yang terakhir Ini sesuai suhu ruangan Sampai rotinya Mengembang Dua kali lipat Oke Sebelumnya Kukusan udah kalian Panaskan Dengan api yang sedang Ini dia cakep banget Udah ngembul Kita tutup rapat dulu Kalau yang gak pake tutupan Juga bisa ya Yang atasnya Los aja Nah Airnya udah mendidih Kita akan kukus Selama 30 menit Dengan api yang Sedang Oke Ini udah 30 menit Jangan lupa Langsung dikeluarkan Dari wadah Ini kita buka dulu Ini masih panas ya Kita Balik Dan hentakkan Segera kita keluarkan Supaya tidak ada udara Yang terjebak Di dalam roti Yang nantinya Akan menjadi Embun Akhirnya rotinya basah Nih Kalian bisa lihat Kekokohannya Tidak ada cukungan Sedikit pun Itu tadi ya Kuncinya Loyangnya Jangan sampai terlalu Kebanyakan Kalian olesi margarin Secukupnya aja Karena dia Gak akan menempel Terlalu Seperti Kek Ini dia Hasilnya Bagaimana Caranya Sangat mudah Ini lembut Banget Pokoknya Gak nangka Cantik Lembut Seperti Kita Membuat Roti Yang di Oven Atau Dibakar Nah setelah Dingin Tunggu dingin Dulu loh Nih Kita Potong Bagian Ujung Ada ini Sedikit Yang Gak Rata Ini dia Hasilnya Udah Agak Dingin Rotinya Makin Cantik Lagi Kalau kita Potong Saat Udah Dingin Jadi Gak Melerot Empuk Sangat Rekomen Caranya Mudah Tanpa Oven Tapi Hasilnya Mirip Banget Jadi Jadi Terima kasih telah menonton!